Oke, teman-teman selamat datang di video materi perkuliahan kita. Jadi hari ini kita akan belajar skill 18 dan skill 20 ya. Mungkin kita akan belajar skill ke-19 juga. Jadi teman-teman kita kan selama ini sudah belajar skill 1 sampai 17 ya. Macam-macam bagaimana bunyi konsonan, bunyi ya. Kita nggak ngomongin letters bagaimana bunyi konsonan, bagaimana bunyi vokal, dipong, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan sesi terakhir ya. Dalam artian untuk ngomongin vowel sound ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam gabari yaitu word stress. Atau penekanan pada kita ya. Baik, teman-teman kita langsung aja. Untuk materi ya, unit ke-18. Kita akan belajar phonetic words. Ada tiga di sini ya teman-teman. Phonetic symbol, sorry saya korreksi. Phonetic symbol ada yang seperti ini. Silahkan dilihat ya teman-teman. Nah, di dalam phonetic symbol ini sudah dikasih tiga contoh kata ya. Itu ada kata sun, ada kata full, ada kata June. Sun, full, June. Ya, oke. Pembahasan kita adalah the vowel sounds. Atau suara hidup ya, seperti itu. Nah, teman-teman, seperti biasa, saya akan putarkan bagaimana orang native speaker itu membunyikan phonetic symbol ini ya teman-teman. Silahkan, kita akan mulai dari yang ini dulu ya. Yang seperti huruf V tapi terbalik. Coba dengarkan. Jadi, huruf V terbalik. Phonetic symbol ini dibaca A. A. Jadi, bukan A ya, tapi lebih bagi A gitu ya. A gitu ya. Makanya ini terdapat pada kata sun. Bukan sun ya, sun. A. Jadi, phonetic symbol seperti V terbalik ini dibacanya adalah A. A gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan seperti suara U. Ini ya, teman-teman. Kita masuk sekarang ke sini. Seperti suara, seperti huruf U. Konetic symbol seperti ini dibacanya bagaimana. Jadi, kalau memang native dan bukan native itu berbeda ya, teman-teman. Ini tadi coba bingi dari native langsung yang bilang. Jadi, dibacanya adalah A. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan seperti huruf U, tapi ada titik dua seperti bintang ya. Seperti segitiga, seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Bagaimana dengan ini? U, seperti ada yang ngomong U. Tapi, pasal Anda ngomong U itu, U-nya bukan yang U yang ringan ya. Tapi U yang seperti ada tekanan di dalam tenggorokan Anda ya. Seperti ototnya menekan. U. U. Seperti kata upaya. U. 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 Ya, ini ya, teman-teman. Baik, sudah ya. A, E, U. Ya. A, E, U. Ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan, teman-teman. Kita coba baca dari sini ya. Ketika Anda mengucapkan letters, kata-kata dalam alfabet, huruf U itu punya suara hidup yang panjang. Huruf U punya suara hidup yang panjang. U. Ya. U. Jadi bukan U, tapi U. Jadi di pajaknya ini adalah long vowel sound, panjang ya. Oke. Oke, kemudian ketika Anda mendengar phonet simbol U ini, Anda bisa melihatnya dalam kata June ya. June, bukan June, tapi June gitu ya. Tapi kata atau huruf U itu juga dibunyikan dengan suara yang pendek. Tadi kan panjang nih. Boleh juga dibunyikan dengan suara yang apa-apa itu. Juga bisa diprononskan ya. Dibunyikan dengan suara yang, suara hidup yang pendek. Seperti kata A, E, tadi itu ya. Seperti kata sun, full, June juga bisa. Jadi teman-teman kesimpulannya bisa panjang, bisa pendek ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, teman-teman sekarang kita yang satu dulu ya. Kita ngomongin phonet simbol yang seperti huruf V terbalik tadi ya, teman-teman. A. 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 Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Ini lidahnya mengalami pergeser yang A. Ya, teman-teman lips and jaw in relaxed position. Jadi ini bibirnya, bibir bawah dan jaw itu jaw itu, jaw itu, dagunya itu berada pada posisi yang relax ya. Ya gitu ya. Relax aja. A. 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 Jadi lidahnya, tongnya ini dang. Lidahnya itu turun, teman-teman ya. Dari sini. Tapi bibir dan lidahnya itu, bibir dan juga dagunya itu relax. Ya, seperti itu. Contoh-contohnya ada target ini ya, teman-teman. A. A. Shot. 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 Sure. Ya. Shoot. Shot. Ya. Shot. Jadi A. Shot. Ini ya, teman-teman. Shot. Match. Match. March. March. A. A. Gitu ya, teman-teman. Look. Luck. A. Iya, ada. Lock. Ini juga bukan. Jadi luck ya, teman-teman. Ini bukan. Shot. Shoot. Shot. Sure. Ya, kayak gitu. Jadi, iya adalah. Shot. A. Much. A. Luck. A. 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 Gitu ya, teman-teman. Contoh lagi, ini example. Lihat. Come. 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 Blood. Dust. Cut. Mask. Jadi, huruf O dan huruf OU. Ini bisa dibaca seperti huruf V terbalik tadi itu, teman-teman. Baca adalah A. A. Ya, seperti itu. My mother's brothers, my uncle. My uncle's sons, my cousin. Ma. A. A. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada catat tempat yang disini, teman-teman. In north of England. Di Inggris bagian utara, teman-teman. Speakers-nya sana itu bisa menggunakan fonetik simbol ini ya. Fonetik simbol seperti A ini untuk ngomongin A. Ya, contohnya, so luck. Sounds like luck. So luck. Gitu ya. Mungkin kalau orang Amerika ngomongin luck, ya luck ya. Tapi kalau untuk Inggris bagian utara, mereka ngomongin luck itu luck. Ya, kayak gitu. Good luck. Kayak gitu ya. Padahal dia ngomongin good luck ya. Kayak gitu. Baik, teman-teman. Itu dia yang huruf A. Bagaimana dengan suara seperti U di balik tadi itu ya. Ya, coba. Ini di balik adalah A. Coba kita lihat diagramnya ya, teman-teman. Di sini lips rounded a liter. Jadi ini bibirnya itu seperti, ya monyong ya, bukan monyong ya. Bibirnya seperti A. Jadi dia tuh rounded ya. Jadi dia bibirnya E. Jadi kayak dikeluarin gitu ya, teman-teman. E. Gitu ya. Jadi dia tidak flat ya bibirnya ya. Lips toward a little. Jadi lips ini, lips yang bagian bawah ini, ini masih sedikit. E. 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 Jog up a little. E. Dagunya maju sedikit. E. Gitu. Kemudian back of tongue up. Jadi lidah bagian belakang ini dia naik. E. 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 Oke ya, teman-teman. Kalau teman-teman mengucapannya dengan benar, akan kerasa bahwa lidahnya ini mengalami perubahan ya. Seperti itu. Kalau bibir yang intinya dia tidak flat. Karena kalau kita diem kan bibirnya kita flat. Tapi kalau ngomong E, itu bibirnya kayak agak bugak flat ya. Membentuk lingkaran. Kecil ya. Seperti itu. Nah, ini target E-nya. Luck. Look. Ya, teman-teman. Luck. Look. Look. Pull. 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 E. 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 Full. Full. E. Full. Good. Foot. Wolf. Would. Would. E. 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 Full-nya. E. Full. Gitu ya, teman-teman. Jadi, lihat di sini. Oke. Bagaimana dengan huruf seperti U. Kemudian ada segitiknya. U. Tarik tanggung C ya. U. U ya, teman-teman. Ini U. Ya. Tadi bisa panjang, bisa pendek. Ya. Seperti itu. Lip rounded. Ini seperti seolah-olah membuat lingkaran ya. U. Kalau U. 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 Kayak bersiul ya. U. U. Lips forward. Ini bibir bagian bawah ini maju ke depan. Sedikit ya. Kemudian jawabannya up. Kemudian dia dagunya naik ya. U. U. Back of tongue up. Jadi, bagian lidah bagian belakang itu naik. U. U. Full. U. Full. 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 Root. Root. Rot. Bat. Boot. Boot. U. Boot. Root. Full. Ya. Shoo. Nyung. Shush. Lush. Shark. Shoo. Ya, teman-teman. Itu dia ya. Fonetik simbol U. Yang ada titik dua seperti kayak gini. Yang ada kayak titik duanya segitiga atas bawah gini. Itu dibacanya adalah U. U. Nah, sekarang perhatikan important. Apa itu? Apa itu? Important for listening ya. Nah, banyak sekali kata-kata yang punya fonetik seperti ini ya, teman-teman. Sebelum fonetik seperti huruf J seperti ini. Sebelum U. Di British, apa ya? British English. Yang in British English itu tidak dilakukan di Amerika ya, teman-teman. Komper. News. Ini dibaca news ya. Dibaca news. Tune. Dibaca tune. Ya, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman. Ini ada catatan. Kita akan spelling. In English and R, after the letter U, jika ada huruf R, setelah kata, setelah huruf U, R-nya itu tidak dibaca hidup sama sekali ya, seperti itu. U punya different pronunciation ya, seperti itu. Still, jadi 19. Oke, baik-baik, teman-teman. Sekarang itu dia. Itu saja untuk apa ya? Untuk fonetik simbol seperti A, E, U. Ya, A, E, U. Bisa U, bisa U. Ya, boleh panjang, boleh pendek, seperti itu ya, teman-teman. Silahkan, teman-teman, nanti dikerjakan ada eksersisnya ya. Di sini, silahkan. Boleh buat latihan. Ini rumah seperti apa? Ini short sama short. Ini tidak usah. Saya rasa tidak kita pelajari pada materi kali ini. Kita langsung saja masuk ke skill yang 20 ya, teman-teman. Yaitu toy sama town. Jadi, teman-teman, kalau kita sudah menemukan fonetik simbol yang seperti ini, berarti kita masuknya ke suara yang namanya diptong. Ya, diptong. Nah, teman-teman, kita dengarkan dulu ya. Ini ya, ini dibacanya oi. Jadi, teman-teman, kalau Anda ketemu fonetik simbol yang seperti C dibalik, kemudian ada huruf seperti I besar, ini dibaca adalah oi. Seperti kata toy. Ya, teman-teman. Oi. 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 Jadi, itu seperti huruf diptong ya, teman-teman. Kata oi. Bagaimana dengan kata A dan U? Seperti simbol A dan U. Bacanya adalah... Karena, teman-teman, ini simbol ya. Seperti huruf A. Dan seperti huruf U ya, teman-teman. Au. 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 Oke, misalnya Anda di jubit ya. Au. Tapi, yang agak lebih dikit, ada ini. Ada tekanannya. Au. 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 Jadi, huruf A sama seperti huruf... Seperti seolah-olah huruf U ini dibaca adalah... Au. 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 Gitu ya. Au. Gitu ya, teman-teman. Au. Oi. Au. Oi. Soy. Au. 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 Town. Au. Ya, au. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, listen to the sum ini ya. Oi. Ya, teman-teman. Oi. Ini kita bisa lihat di dalam mulut. Di dalam diagram mulut ya. Sini, teman-teman. Oh, ini banyak sekali keterangannya. Jadi, teman-teman, saat Anda ngomongin huruf... Au. Ya, teman-teman, seperti ini, teman-teman. C, seperti C dan U. C dan I. Oi. 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 Saat Anda ngomongin ini, vonitek simbol seperti C dan I ini, baca adalah oi, maka bibir Anda itu membuat lingkaran oi, yang jadinya flat menjadi bunder oi. Ya. make lip white. Oi. Oi. Nah, setelah Anda ngomong oi-nya, itu bibir Anda menjadi lebar kembali. Jadi, oi. Jadi, gini ya, teman-teman. Jadi, setelah oi, oke. Jadi, bibirnya atas itu bulat ya, atau kayak semacam apa ya, oi. Jadi, kayak moncong gitu. Tapi, kemudian setelah oi-nya selesai, bibir Anda kembali agak datar ya, kayak gitu. Tapi, ini tidak datar ya, kayak gitu. Lip start forward oi. Jadi, bibir Anda di atas itu maju. And move to oi. Pada saat Anda ngomong oi, bibir Anda yang bagi atas itu maju. Kemudian, waktu ngomong e, oi. Setelah oi, bibir Anda atas bawah itu kembali ke belakang, oi. Gitu ya. Front of tongue starts down and moves up. Jadi, lidah bagian atas. Oi. Lidah bagian atas itu turun. Ya. Oi. Oi. Turun dan naik. Oi. Ya, seperti itu. Just touch down and moves up. Jadi, gagunya itu turun dan naik. Oi. Ya. Oi. Itu teman-teman. Sebenarnya, kalau nggak, mungkin kalau teman-teman nggak suka belajar diagramnya, langsung aja dipraktekin ya. Oi. 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 Cukupin lihat targetnya ya. Ini by, bacanya. Boy. Bay. Berarti yang ini ya. Pint. Point. Ini juga bukan. Point. Oi. Ya. Oi. 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 Jadi, yang bener. Ini target wordnya adalah yang ini. Oke. Teman-teman, listen and repeat. This is sample of target sign. Oi. Oi. Toy. Oi. Noise. Oi. 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 Boil. Oi. Coin. Oi. Choice. Oi. Employ. Oi. Enjoy. Jadi, seperti C di balik dan huruf I besar, itu dibaca adalah oi. Gitu ya. Teman-teman, silahkan nanti dipraktekkan sendiri di rumah ya, teman-teman. Oke, sekarang kita... Au. Nah, sekarang kita yang ke au. Au. Ya, teman-teman. Ada seperti huruf A dan seperti huruf U dibalik. Bukan U dibalik seperti U ya. Tapi tidak U ya. Kau nanti simbol seperti ini dibaca. Au. Au. Nah, ini jubit. Au. Au. Gitu ya, teman-teman. Au. 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 Gitu ya, teman-teman. Kita lihat diagramnya di sini. Au. Make lips rounded. Jadi, bibitnya dibuat hunder. Atau moncong sedikit lah ya. Au. Gitu ya. Move lips forward. Au. Jadi, bibirnya maju. Ya, bibir atas dan bawah itu lips itu ya. Jadi, atas dan bawah itu maju. Au. Gitu ya. Jauh start down and move up. Jadi, dagunya naik dan turun. Au. Au. Gitu. Au. 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 Kalau Anda membunyikan dan diulang berkali-kali, lumayan capek. Dibuat ya, bibirnya au. 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 Back of tongue. Jadi, lidah bagian belakang itu naik dan turun. Au. Gitu ya. Pond. Paun. Ini ya. Funt. Nung. Nung. Ini bener. Nung. Haw. Cow. Care. Jadi, bener-bener ada yang ini ya, teman-teman. Listen to repeat. Listen and repeat this example of the rakesan. Au. Au. Jadi, how. Au. Houses. House. Noun. Au. Sound. Sound. Town. Round. Count. Au. Nah, seperti itu. Nah, ini ada important catatannya ya, untuk listening ya. Ketika suara, hidup, ini ya, teman-teman. Dibaca. Ketika fonetik ini berada pada sebelembur L, seperti oil, boil, soil. Jadi, kebanyakan mereka itu menggunakan suara ini ya, teman-teman, antara mereka. Seperti itu ya, teman-teman. Silahkan nanti ini untuk catatannya beda ya. Jadi, ini teman-teman. Jadi, pada orang Amerika sama orang Inggris itu berbeda. Ya. Untuk pronunciation-nya pun berbeda. Apalagi fonetik simbolnya juga kadang-kadang mereka berbeda ya, seperti itu. Baik, apa ya, di Afrika dan juga di Australia juga beda, teman-teman. Kemarin kita lihat ya. Oke, teman-teman. Ini untuk sharing-nya ya. Ya. Teman-teman, silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian, teman-teman, ini untuk eksersisnya silahkan dipelajari. Ya. Oke. Teman-teman, saya rasa hari ini cukup sekian aja untuk kita belajar tiga fonetik simbol ya. Tadi itu kita udah belajar fonetik simbol sama-sama. Next time kita akan belajar tentang silabel ya, teman-teman. Jadi, silabel itu satuan bunyi ya, seperti itu. Biasanya kalau silabel itu ada yang datar, ada yang naik, kan seperti itu. Ada yang turun, ada yang naik dan turun, ada yang apa ya, turun, turun, kemudian naik, dan lain sebagainya. Silabel ini otomatis dia akan menjadi sebuah tema baru ya, teman-teman. Kalau bab 1 sampai 20, kita belajar tentang apa itu fonetik simbol ya, teman-teman. Sudah selesai tadi, kemudian unit 21, kita ke atas, kita nanti belajar tentang silabel dan jika buat stres ya. Wah, sampai rusak sekian dulu. Baik, teman-teman, saya rasa cukup sekian ya untuk hari ini. Ini udah dua meeting. Sekali lagi, nanti untuk skill ke-19, silahkan dibaca. Mandiri ya, teman-teman, pada bukunya masing-masing. Saya rasa cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman belajar sesuatu. Dan jangan lupa download aplikasi untuk fonetik simbol dan bagaimana cara membunyikannya ya, teman-teman. Oke, thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.